Intro Selamat siang pernesa, berjumpa lagi dengan saya Syafdina Reza Paradila Dalam acara seputar berita edisi Selasa 31 Oktober 2023 Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya Yang kami lakukan dalam seputar berita siang ini Kebakaran terjadi di asrama Bougainville, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Di Jalan Ketintang Wiata, Surabaya, Minggu, Dinihari Kebakaran mengaguskan ruangan di lantai 1, gedung asrama yang biasa untuk digunakan menginap Jadi ada belasan orang yang menginap dan berhasil menyelamatkan diri dari lantai 2 6 orang yang menginap di asrama harus digarikan di rumah sakit yang terkena luka bakar dan sesak nafas Akibat menghirup asap kebakaran Kebakaran asrama di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Diduga akibat konsleting listrik Api berhasil dibadamkan 30 menit kemudian Setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini Saya Syabina Reza, pamit penuh diri dan terima kasih Terima kasih